Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemenangan Paslon 02 Rohidin Rosjomsa dalam film Bungkulu 2020 Bapak-Ibu, Jirin sekalian masyarakat Bungkulu yang saya tinggalkan, yang saya banggakan, dunia teman-teman awal India yang berbahagia Dalam kesempatan ini kami sengaja bertempat di posko pemenangan Paslon 02 Rohidin Rosjomsa Kami akan menyampaikan konferensi fest terkait dengan data hasil perhitungan perolehan suara Baik yang bersumber dari lembaga survei nasional maupun lembaga survei yang langsung kita kerjakan dari tim pemenangan Paslon 02 Dan yang ketiga dari hasil real code dari data yang masuk pada paham ini pukul 17.00 waktu Indonesia bagian paham Alhamdulillah pada posisi sekarang berdasarkan lembaga survei yang sangat berini bahwa Lembaga survei nasional Posisi kita pada angka sudah di atas 80% suara masuk dengan kue kaum Kita berada pada posisi 39,95% Alhamdulillah Paslon 01 pada angka 33% dan paslon 03 pada angka 26% Artinya angkanya selisihnya di atas 6-7% Dengan margin error tentunya 2,9% ini sangat-sangat aman Kemudian kalau berdasarkan kue kaum yang kita lakukan berdasarkan lembaga survei yang kita lakukan sendiri internal Paslon 02 Maka pasangan 02 pada posisi sekarang memperoleh suara sebanyak 43% Paslon 01 pada angka 30% Paslon 03 27% Tentu dengan angka-angka ini Insya Allah Bisa dipastikan dengan kue kaum baik secara nasional Yang dilansi dengan berbagai media nasional Maupun kue kaum yang dilakukan internal oleh tim pemenangan dan pengolah data dari paslon 02 Insya Allah dipastikan Pasangan Ropi Jindro Jonsa Tapi sekali lagi, hasil survei ini pasti ya konstabilitasnya sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan ini mari kita kawal bersama-sama. Kemudian yang juga bisa sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran tim pemenangan, kepada seluruh masyarakat Kusikungkulu, dan teman-teman awal media. Karena saya yakin betul sejak awal, bahwa kemajuan saya sebagai calon gubernur berpasangan dengan Pak Rok Joksa adalah maju untuk kemajuan, kejahatan, dan kehebatan Provinsi Kusikungkulu. Maka dari itu juga sesungguhnya kemenang yang akan disampaikan berdasarkan hasil kuekau pada sore hari ini adalah kemenangan masyarakat Provinsi Kusikungkulu. Yang kemudian, tentu saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak, kalau saja dalam proses tahapan kampanye yang berlangsung di masa pandemi COVID-19 ini, ada hal yang kurang pas, baik berinteraksi dengan masyarakat, maupun antar sesama tim pemenangan, termasuk mungkin sendiri kami antar pasangan calon. Maka dalam kesempatan ini, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yakinlah bahwa semua yang terjadi di lapangan adalah dalam rangka kita untuk menjelaskan visi-visi kita secara real di hadapan masyarakat Provinsi Kusikungkulu, sehingga konstituen para pemilih betul-betul akan mendapatkan data dan informasi yang akurat yang menjadi dasar mereka ketika akan menentukan pilihan politiknya pada tanggal 9 Desember pada hari ini. Maka sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kepada seluruh tim pemenangan, kepada seluruh masyarakat visi-visi Kusikungkulu dan teman-teman awal media, mari kita kawal betul hasil pemilu kanda ini yang dengan sebaik-baiknya, dengan secermat-cermatnya, dengan seteliti-telitinya. Karena kita punya tikat dan niat yang kuat dari awal, ingin menciptakan pilkada Bungkulu adalah pilkada dengan pemilih yang cerdas, kemudian tercipta pilkada yang berintegritas. Sekali lagi saya harapkan penyelenggara, aparatur pendegang hukum, media, masyarakat, tim pemenangan, para kita bersatu-patu untuk sekali lagi mengawal hasil suara rakyat masyarakat Bungkulu itu. Demikian yang belum dan dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terakhir, sebagai penutup, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Koalisi Partai Pemusul. Yang pertama, Partai Kandilan Jawa Terang, yang kedua, Partai Gowongkar, yang ketiga, Partai Bidi Perjuangan, yang keempat, Partai Persatuan Pembangunan, yang kelima, Partai Demokrat, yang keenam, PKPI dan PSI. Ketujuh, Partai Pengusung ini sudah bahu-bahu beri satu padu untuk mengantarkan kami sebagai paslon Rohidin Rohjonsa, sekali lagi untuk menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bungkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.